Apakah kamu tidak mencariku? Ningki tersenyum pada Naga Racun Rawa, sementara Dongfang Hauji dan Li Fei Hua berdiri di ruang kosong di dekatnya. Itu kamu. Naga Racun Rawa langsung mengenali Ningki. Kejutan melintas di matanya. Aura ini, puncak doang. Sangat terkejut. Terakhir kali Naga Racun Rawa melihat Ningki, Ningki masih berada di puncak Dadosi. Sekarang, budidaya Ningki telah melampauinya. Kepala desa. Penduduk desa serigala abu-abu sangat gembira. Fang Guhang, Wang Dafu, dan yang lainnya saling memandang dan melihat kegembiraan di wajah satu sama lain. Itu kepala desa Ning. Dia menyelamatkan aku dan ibuku lagi. Anak Fang Guhang memandang Ningki dengan penuh semangat, matanya berbinar. Iya, ini aku. Ningki tersenyum, Naga Racun Rawa, mengapa kamu mencariku? Naga Racun Rawa memutar matanya dan menatap ke arah Dongfang Hauji dan Li Fei Hua. Terkejut saat mengetahui bahwa ia tidak dapat melihat melalui kultifasi mereka. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa waktu penghormatan hampir tiba. Jangan lupa. Kata Naga Racun Rawa acuh tak acuh. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke udara untuk pergi. Ningki melintas dan muncul di depannya, menghalangi jalannya. Apa yang kamu lakukan? Jejak ketakutan melintas di mata Naga Racun Rawa, tapi tidak terlihat di wajahnya. Kamu menggunakan nyawa mereka untuk mengancamku. Kamu tidak datang mencariku hanya untuk ini, kan? Apakah Raja Naga Iblis mengirimmu? Ningki tersenyum. Jadi bagaimana kalau aku melakukannya? Naga Racun Rawa menggeram. Haha, jadi dia telah kembali ke wilayah laut pegunungan. Itu bagus. Bawalah aku kepadanya. Ningki tersenyum. Dia melambai ke arah Dongfang Hauji dan Li Fei Hua. Ayo, duduklah di atasku. Duduklah di atasku. Naga Racun Rawa sedikit terkejut. Jejak penghinaan muncul di hatinya. Pihak lain ingin menaikinya untuk melihat Raja Naga Iblis. Ini tidak bisa ditoleransi. Aku adalah naga peringkat lima yang bermartabat. Beraninya manusia seperti semut mempermalukanku seperti ini. Naga Rawa beracun meraum di dalam hatinya. Matanya berubah menjadi merah darah saat dia menggigit Ningki. Kepala desa, hati-hati. Fang Guhang dan yang lainnya terkejut dan buru-buru mengingatkan Ningki. Kepala desa, menarik. Sudut mulut Dongfang Hauji sedikit terangkat. Delapan belas naga menundukkan telapak tangan. Ningki mengirimkan serangan telapak tangan, menghantam tubuh naga Racun Rawa dengan keras. Naga Racun Rawa mengeluarkan tangisan yang menyedihkan saat kulitnya terbelah. Lebih dari selusin sisiknya hilang, dan ia jatuh dengan keras ke tanah. Aura yang yang ekstrim membuat Dongfang Hauji dan Li Fei Hua yang berada tidak jauh dari situ mengangkat kepala. Sialan! Ketakutan muncul di mata naga Racun Rawa. Saat berikutnya, Ningki muncul di sampingnya lagi. Serangan telapak tangan lainnya. Satu demi satu telapak tangan. Naga Racun Rawa seperti mainan di tangan Ningki, tidak mampu menolak sama sekali. Penduduk desa Grey Wolf buru-buru berpencar. Tatapan mereka pada Ningki dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. Kepala desa, kamu sudah sekuat ini. Fang Guhang bergumam pada dirinya sendiri. Ini terlalu memuaskan, terlalu memuaskan. Wang Dafu sangat gembira. Jangan, pukul aku. Dengan ledakan, naga Racun Rawa terlempar sejauh puluhan kaki. Ia roboh ke tanah dalam keadaan yang menyedihkan, dan memohon belas kasihan Ningki. Mulutmu bau sekali. Ningki kebetulan berdiri di depan kepala naga Racun Rawa, dan dia hampir mati tercekik oleh nafas naga Racun Rawa. Jangan bunuh aku, aku akan membawamu menemui Raja Naga Iblis. Kata naga Racun Rawa dengan ketakutan. Darah naga mengalir dari luka di tubuhnya, menetes ke tanah. Tanah kuning diwarnai ungu hitam. Kenapa kamu tidak mengatakannya dari tadi? Saya tidak akan membuang banyak energi, bukan? Ningki berkata sambil mengerutkan kening. Ini salahku. Naga Racun Rawa menundukkan kepalanya karena malu. Bawa kami menemui Raja Naga Iblis. Sosok Ningki melintas, dan dia melompat ke punggung naga Racun Rawa. Saat berikutnya, Dongfang Hauji dan Li Feihua juga muncul di samping Ningki dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Hati naga Racun Rawa dipenuhi amarah, keterkejutan, dan ketakutan yang tak ada habisnya. Kepala desa, kamu. Melihat Ningki hendak pergi, Fangguhang dan yang lainnya buru-buru melangkah maju. Aku akan kembali setelah urusanku selesai. Aku berangkat duluan. Ningki melambaikan tangannya pada mereka dan tersenyum. Baik, kepala desa. Semua orang berteriak serempak. Naga Racun Rawa menahan rasa sakit di tubuhnya, mengepakkan sayapnya, dan terbang menuju istana naga. Saat ia terbang, ia meraung dalam hatinya. Aku akan membiarkanmu bahagia untuk sementara waktu. Saat kami mencapai istana naga, Raja Naga Iblis akan mampu menekanmu dengan satu gerakan. Pada saat itu, penghinaan yang kuderita hari ini akan dikembalikan kepadaku sepuluh ribu kali lipat. Memikirkan hal ini, sudut mulutnya tanpa sadar melengkung, dan ia mengepakkan sayapnya lebih cepat. Ningki bisa merasakan kecepatannya meningkat 20 hingga 30 persen. Wilayah Laut Pegunungan Istana Naga Sejak menghilangnya Roh Salju, semua makhluk di Istana Naga, entah itu naga atau manusia yang telah tunduk kepada Raja Naga Iblis, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Sudah ada beberapa orang yang dihancurkan menjadi pasta daging oleh Raja Naga Iblis karena mereka ceroboh dan berbicara sedikit terlalu keras. Semua orang tahu bahwa Raja Naga Iblis marah karena hilangnya permaisuri. Di antara naga-naga tersebut, ada seekor naga raksasa yang juga sangat marah karena masalah ini. Ia mencari berita tentang Roh Salju kemana-mana, tetapi tidak berhasil. Itu adalah Ashen Flame Dragon, pengagum rahasia Snow Spirit. Tuan Api Ashen Naga Api Ashen berjalan keluar dari Istana Naga, dan setengah naga yang menjaga pintu membungku hormat. Pada saat yang sama, mata mereka tidak berani bergerak, takut naga Api Ashen akan menemukan alasan untuk menelannya. Ashen Flame, kamu mau keluar lagi? Seekor naga yang sangat besar terbang mendekat. Itu adalah naga tingkat enam yang rendah, Naga Bukit, salah satu dari empat ahli di bawah Raja Naga Iblis. Ya, Naga Api Ashen mengangguk. Kamu sudah lama mencari, tapi belum ada kabar dari permaisuri. Bahkan jika kamu keluar lagi, itu akan sia-sia. Apakah kamu tidak akan menyerah? Kata Naga Bukit dengan suara rendah. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, aku harus menemukan permaisuri. Lagi pula, dia adalah favorit Raja Naga Iblis. Naga Api Ashen menambahkan di dalam hatinya. Baiklah kalau begitu. Kali ini, Raja Naga Iblis mengirim Naga Rawa Racun ke desa Serigala Abu-Abu. Ini akan segera kembali. Jika ada berita tentang orang itu, Anda dapat mengikuti petunjuk ini. Kata Naga Bukit. Mendengar ini, wajah tercelan ingki muncul di benak Naga Api Ashen. Itu dia, orang yang menculik permaisuri tercintanya. Pada saat ini, Naga Rawa Racun muncul di langit. Naga Bukit dan Api Ashen menoleh. Ini kembali. Hem, tampaknya ada manusia di punggungnya. Apakah dia langsung menangkap orang itu? 382. Tuan Grave Lame. Tuan Bukit. Naga Racun Rawa menyaksikan dengan air mata berlinang saat mereka terbang mendekat. Ia mengepakkan sayapnya lebih cepat. Tidak lama kemudian, Naga Grave Lame terbang di depan Naga Racun Rawa dan menatap Ningki dengan tatapan berapi-api. Kemana perginya permaisuri? Kemana kamu membawa permaisuri? Sedikit kewaspadaan melintas di mata Naga Bukit karena menyadari berbagai luka di tubuh Naga Rawa Beracun. Selain itu, klan Naga tidak akan pernah membiarkan manusia berdiri di belakang mereka. Ini memberikan firasat buruk. Ia melirik ke arah Dongfang Hauji dan Li Fei Hua dan terkejut saat mengetahui bahwa ia tidak dapat melihat melalui kultivasi mereka. Namun, Naga Grave Lame sedang dalam keadaan ekstasi dan tidak menyadari hal ini. Tuan Grave Lame, Tuan Hill, selamatkan aku. Naga Racun Rawa meraung dan membalikkan badan, mengibaskan Ningki dan yang lainnya. Ia dengan cepat bersembunyi di balik kedua naga dan menatap Ningki dengan mata berbisa. Sialan kamu, aku akan membalas penghinaan yang kamu berikan kepadaku sepuluh ribu kali lipat. Sekarang Lord Grave Lame dan Lord Hill ada di sini, kenapa kamu masih belum menyerah? Naga Racun Rawa meraung dengan marah. Saat itulah Grave Lame Dragon merasa ada yang tidak beres. Ningki berdiri di kehampaan sambil tersenyum. Dia memandang Grave Lame dan Lord Hill dan tersenyum. Lama tidak bertemu, kalian berdua. Naga Grave Lame melirik Naga Racun Rawa dan memperhatikan luka di tubuhnya. Dia tiba-tiba menatap Ningki. Beraninya kamu menyerang suku Nagaku. Jika kamu tidak memberitahuku di mana permaisuri berada, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Berkelahi dan membunuh begitu kita bertemu. Apakah itu baik-baik saja? Anda ingin tahu di mana Sue Ling berada? Mengapa? Anda hanyalah suku Naga tingkat 6. Apakah Anda ingin makan daging angsa? Ningki tersenyum. Naga Grave Lame sangat marah ketika mendengar ini. Pada saat yang sama, dia merasa sangat terhina karena Ningki telah mengungkap rahasianya. Dia meraung dan menyerang Ningki. Waktunya tepat. Ningki tertawa. Pedang pembunuh Naga muncul di tangannya. Pembunuh Naga Douki miliknya meledak, membuat Ningki terlihat seperti dewa perang berwarna perak. Horizon Moon Saber. Ningki menebas. Kali ini, dia tidak hanya memobilisasi 70% Douki-nya, dia juga menggunakan pedang pembunuh Naga, alat Dou tingkat ilahi. Oleh karena itu, Dongfang Hauji dan Li Feihua dapat merasakan kekuatan mengerikan dari pedang Ningki. Bagaimana anak ini bisa menjadi begitu kuat? Ketika Naga Api Ashen merasakan aura destruktif yang datang dari pedang itu, ia terkejut. Namun, sudah terlambat untuk menghindar. Ledakan. Gravelame Dragon yang awalnya ganas terlempar dengan satu tebasan, menghantam tanah dengan keras dan menyebabkan debu memenuhi udara. Naga Racun Rawa menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga. Naga Bukit juga tercengang. Naga Api Ashen, yang lebih kuat darinya, dikalahkan dengan satu pukulan. Mustahil. Bukankah tadi kamu hanyalah puncak Douling? Sekarang, kamu sebenarnya adalah puncak doang. Meski begitu, bagaimana kamu bisa mengalahkan Chang Yan dalam satu tebasan? Naga Bukit berteriak. Banyak sekali pertanyaan, mana yang harus aku jawab terlebih dahulu. Ningki tersenyum tipis. Kamu, kata-kata Naga Bukit tersangkut di tenggorokannya saat ia memandang Ningki dan dua lainnya dengan ketakutan. Naga Racun Rawa di belakangnya bersuka cita. Jika Ningki menggunakan pedang ini untuk menebasnya lebih awal, kemungkinan besar pedang itu akan pergi menemui Dewa Naga. Pada saat ini, Istana Naga juga menemukan perubahan di tempat ini. Satu demi satu, anggota klan Naga terbang ke udara dan mengepung mereka. Segera, Ningki dan dua lainnya dikelilingi oleh lebih dari seratus naga besar. Lord Hill, manusia ini berani membuat masalah. Naga Racun Rawa, jangan bilang kalau luka di tubuhmu disebabkan oleh mereka. Mereka memalukan bagi klan Naga kita. Mereka benar-benar tidak tahu tempatnya untuk menimbulkan masalah. Siapa yang akan pergi dan membunuh mereka? Anggota klan Naga berbicara satu demi satu, memperlakukan Ningki dan dua lainnya sebagai makanan di piring mereka. Naga Racun Rawa sangat marah dengan ejekan dari anggota klan Naga, yang merupakan musuh bebuyutannya. Namun, ia tidak dapat membalas dan hanya bisa menatap Ningki dengan tatapan berbisa. Di tanah, Naga Api Ashen mengeluarkan seteguk darah segar. Ada luka golok panjang di perutnya. Lukanya begitu dalam hingga organ dalamnya terlihat. Jika tubuh fisik klan Naga tidak kuat secara bawaan, Dohuang lainnya akan mati di bawah pedang Ningki. Jejak kemarahan melintas di mata Naga Api Ashen. Sebuah cahaya bersinar di perutnya dan sebagian kecil lukanya sembuh. Paling tidak, organ dalamnya tidak akan keluar bersama darahnya. Setelah itu, ia sekali lagi terbang ke udara dan menatap Ningki dengan marah. Kamu sudah mati. Naga Api Ashen menggeram. Tuan Ashen Flame, apakah Anda terluka? Beberapa anggota klan Naga menemukan luka di perut Naga Api Ashen dan ekspresi terkejut terlihat di mata mereka. Pada saat ini, tatapan yang biasa mereka lihat pada Ningki tidak lagi santai. Sebaliknya, mereka membawa sedikit keseriusan. Apakah para anggota klan Naga ini cukup untuk membuat pil pembentuk tubuh? Dongfang Hauji memandang Ningki dan bertanya dengan samar. Li Fei Hua telah mendengar kata-kata dan tanda pagar 39, bodi skulfting pil, berkali-kali dari keduanya. Dia diam-diam menebak bahwa Dongfang Hauji bersedia mengikuti Ningki karena pil pemahat tubuh. Namun, jenis pil obat apa yang dimaksud dengan pil pembentuk tubuh? Seharusnya cukup. Akan lebih baik lagi jika kita memiliki Raja Naga Iblis. Ningki tersenyum. Semut, kamu sebenarnya ingin menggunakan kami untuk mengolah pil. Para anggota klan Naga langsung marah. Manusia kotor ini benar-benar memperlakukan mereka sebagai bahan penyulingan ramuan di depan klan Naga yang mulia seolah-olah mereka bukan apa-apa. Mungkinkah cara dunia telah berubah? Kalau begitu, tidak apa-apa. Dongfang Hauji menganggup dan tiba-tiba menyerang. Dia adalah Dozong bintang satu sedangkan yang terkuat di antara anggota klan Naga hanyalah naga raksasa peringkat enam. Di tangannya, mereka tidak berbeda dengan tikus. Dengan satu serangan telapak tangan, semuanya terluka parah dan jatuh ke tanah. Ningki tidak mengatakan apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Dia takut anggota klan Naga yang mati tidak akan mampu memurnikan pil pembentuk tubuh. Oleh karena itu, dia tidak membunuh mereka. Hanya dalam satu pertukaran, anggota klan Naga yang masih bisa terbang di udara hanyalah Naga Api Ashen, Naga Bukit Raksasa, dan Naga Rawa Racun. Anggota klan Naga yang tersisa sedang tergeletak di tanah saat ini. Mereka terluka parah dan kehilangan kemampuan bergerak. Naga Api Ashen akhirnya bereaksi. Apakah Dongfang Hauji sebenarnya adalah ahli yang setingkat dengan Raja Naga Iblis? Naga Rawa Racun memperlihatkan ekspresi ngeri. Tiba-tiba ia berbalik dan lari. Saat berikutnya, Li Feiwa muncul di depannya dan menendang perut Naga Rawa Racun. Naga Rawa Racun mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Tendangan ini secara tidak sengaja mendarat di lukanya. Seluruh tubuhnya terlempar ke langit oleh kekuatan besar ini. Sosok Li Feiwa melintas sekali lagi dan muncul di langit di atas Naga Rawa Racun. Dia dengan kejam memukulnya. Naga Rawa Racun sekali lagi mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan terjatuh ke tanah. 383. Siapa itu? Beraninya kamu membuat masalah di istana Naga Iblisku? Raungan menggelegar datang dari arah istana Naga. Kemudian, bayangan hitam menerobos udara dan muncul di hadapan semua orang dalam sekejap. Naga Api Ashen dan Naga Bukit terkejut. Raja Naga Iblis. Dengan kedatangan Raja Naga Iblis, mereka merasa sedikit lebih percaya diri. Biarpun pihak lain juga seorang Douzong, dia pasti bukan tandingan Raja Naga Iblis. Lagipula, mereka secara pribadi telah melihat tujuh Douzong mengepung dan menyerang Raja Naga Iblis hanya untuk ditelan oleh Raja Naga Iblis. Itu kamu. Ketika Raja Naga Iblis melihat Ningki, pupil matanya menyusut. Aura yang sangat menakutkan keluar dari tubuhnya dan mengunci Ningki. Raja Naga Iblis, siapa lagi selain aku? Ningki tersenyum tipis. Mata Raja Naga Iblis menyapu dirinya, tapi itu hanya sekilas, tapi itu membuatnya merasa seolah-olah dia telah tenggelam ke dalam jurang. Rasa dingin muncul dari tubuhnya, dan dahinya dipenuhi butiran keringat. Raja Naga Iblis mengenalnya. Chang Yan dan San Kiyu saling berpandangan, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Kamu juga di sini. Ketika Raja Naga Iblis melihat Li Fei Hua, dia menghela nafas lega. Dengan bantuan Li Fei Hua, setidaknya menghadapi Dongfang Hao tidak akan sesedih sebelumnya. Memikirkan hal ini, dia buru-buru menjelaskan kepada Li Fei Hua, saya akan mencarimu, tetapi karena orang ini, saya terluka. Saya telah memulihkan diri di Istana Naga. Bagaimana kabarmu? Benda itu. Bibir Li Fei Hua membentuk senyuman mengejek. Kekaisaran Matahari Merah sudah tidak ada lagi. Apakah tidak akan ada lagi? Apakah itu telah menjadi sekte Matahari Merah? Kata Raja Naga Iblis. Li Fei Hua menggelengkan kepalanya. Ini kota Matahari Merah. Dia adalah penguasa kota-kota Matahari Merah. Dia menunjuk ke arah Ningki. Kota Matahari Merah. Dia menjadi penguasa kota-kota Matahari Merah. Lalu kamu. Jejak keterkejutan melintas di mata Raja Naga Iblis. Iya, aku bawahannya sekarang. Li Fei Hua mencibir pada Raja Naga Iblis. Pikiran Raja Naga Iblis berpacu. Bukankah itu berarti dia harus menghadapi dua douzong secara bersamaan? Salah satunya adalah keberadaan yang sangat kuat. Raja Naga Iblis, bukankah seharusnya kamu memberiku ketertarikan dari sebelumnya? Saudara Dongfang, Fei Hua, jatuhkan. Ningki tersenyum tipis. Mendengar ini, Dongfang, Haoji, dan Li Fei Hua bergerak dan menyerang Raja Naga Iblis. Raja Naga Iblis mengeluarkan raungan pelan dan langsung berubah menjadi wujud naga aslinya. Dia dengan kuat menahan serangan keduanya dan langsung lari ke kejauhan. Dia tidak punya niat bertarung dengan keduanya. Melihat hal tersebut, keduanya langsung mengejar Raja Naga Iblis. Tidak lama kemudian, sosok mereka menghilang dari pandangan Ningki. Adegan ini membuat Ashen Flamedragon dan Hil Kolosal Dragon terdiam karena terkejut. Eksistensi tak terkalahkan di hati mereka kini melarikan diri dalam keadaan menyedihkan. Anda bahkan tidak peduli dengan mereka. Tiba-tiba, kegembiraan muncul di mata Ashen Flamedragon. Sekarang hanya Ningki yang tersisa, bukankah itu lebih baik? Jika ia bergabung dengan San Kiyu, apakah ia masih mampu mengalahkan Ningki? San Kiyu, jatuhkan dia dulu. Naga api Ashen meraung. Mendengar ini, naga raksasa bukit bereaksi sangat cepat. Itu langsung mengeluarkan seteguk api naga yang menyapu Ningki. Ningki awalnya ingin membunuh kedua naga itu secara langsung, tapi tiba-tiba dia mendapat ide. Dia menyingkirkan pedang pembunuh naga dan langsung menggunakan telapak tangannya untuk menemui kedua naga itu. Delapan belas telapak tangan naga yang menundukkan. Kelima naga perak itu meraung dan membombardir tubuh naga api Ashen. Aura yang ekstrim seperti badai petir, menembus sisik naga di tubuh naga api Ashen dan langsung mengurangi HP-nya hingga puluhan ribu. Pada saat ini, Ningki menghindari api naga bukit naga raksasa. Kedua kakinya menginjak punggung naga api Ashen dan dia menembak ke arah perut naga raksasa bukit seperti bola meriam. Serangan telapak tangan lainnya. Kedua naga kolosal peringkat 6 bahkan tidak bisa membalas di bawah tangan Ningki. Ketika para naga yang mengerang di tanah melihat pemandangan ini, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Hal ini khususnya terjadi pada naga racun rawa. Itu sangat menakutkan. Jika Ningki menang, maka nasibnya akan sangat menyedihkan. Teknik telapak tangan macam apa ini? Mengapa ini sangat menakutkan? Naga raksasa bukit terkena serangan telapak tangan lainnya. Rasanya seperti terbakar api. Hanya dalam waktu singkat, keduanya memiliki lebih dari 100 luka di tubuh mereka. Satu atau dua luka tidak banyak berpengaruh pada mereka. Namun, lebih dari 100 luka akan menyebabkan mereka mati kehabisan darah. Sepuluh menit berlalu. Dengan suara keras, naga api asien dan naga raksasa bukit jatuh ke tanah. Beberapa naga peringkat 5 hancur di bawah tubuh mereka dan hampir mati begitu saja. Ningki menatap mereka dari atas dan tersenyum. Apakah kamu yakin sekarang? Semut terkutuk. Semut kotor. Naga api asien dan naga raksasa bukit mengutuk pada saat yang bersamaan. Oh, kamu tidak yakinkan? Ningki tersenyum tipis. Yang terjadi selanjutnya adalah pemukulan dengan kekerasan lainnya. Naga-naga lain menyaksikan dengan gentar. Mereka berpikir, jika itu mereka, apakah mereka masih mampu bertahan dari serangan seperti badai? Jelas, mereka tidak akan mampu bertahan hidup. Saat tinjun ningki mendarat di tubuhnya seperti tetesan air hujan dan kekuatan hidupnya secara bertahap melemah hingga tingkat yang mengerikan, jejak ketakutan akhirnya muncul di mata naga api asien. Kenapa dia tidak membunuhku? Mungkinkah? Saat memikirkan hal ini, naga api asien meraung, berhentilah memukulku. Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu yakin sekarang? Ningki tersenyum. Naga api asien tidak berbicara. Dengan begitu banyak naga yang hadir, meskipun ia yakin, ia tidak dapat mengatakannya dengan mudah. Kalau tidak, ia tidak akan pernah bisa menghapus penghinaan yang dideritanya hari ini. Tidak yakin. Niat membunuh muncul di mata ningki. Iya, kata naga api asien dengan nada terhina. Asien Flam, kamu, naga raksasa bukit memandang naga api asien dengan kaget dan marah. Bagaimana kamu bisa merendahkan kepalamu seperti seekor semut? Semut. Kalian para naga benar-benar sombong. Sekarang nyawamu ada di tanganku, apakah kamu masih menganggap aku semut? Tanpa berkata apa-apa lagi, Ningki melanjutkan untuk menghancurkan naga raksasa bukit dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Naga lainnya menyaksikan naga raksasa bukit bergoyang ke kiri dan ke kanan di tangan Ningki. Seluruh tubuhnya hampir hancur, ketakutan menyebar di hati para naga. Apakah kamu yakin sekarang? Ningki memandang bukit naga raksasa dan bertanya. Iya. Naga raksasa bukit menganggup dengan hidung berdarah dan wajah bengkak. Hal itu harus diyakinkan. Jika terus berlanjut, ia akan mati. Apakah kamu yakin sekarang? Lalu jadilah hewan peliharaan iblisku. Ningki tersenyum dan mengeluarkan dua kontrak hewan peliharaan iblis dan menamparkan kedua naga itu. Kedua naga itu tercengang dan tanpa sadar ingin melawan. Namun, ketika mereka melihat senyum jahat Ningki, jantung mereka berdetak kencang. Pada akhirnya, mereka memilih untuk menyerah melawan. Dengan kilatan cahaya, kedua naga itu menandatangani kontrak dengan Ningki dan menjadi hewan peliharaan iblisnya. Apakah kamu tahu hutan Tianfeng? Terbang ke sana dan cari tempat tinggal. Ingat, Anda tidak diperbolehkan memakan orang atau menyakiti orang yang tidak bersalah. Namun, jika seseorang pergi ke Kekaisaran Kintang untuk menimbulkan masalah, Anda harus membantu. Kalau tidak, aku akan mengirimu menemui Dewa Naga. Ningki tersenyum. Dia sebenarnya ingin kita menjaga umat manusia. 384. Apa? Tidak patuh. Ningki memandang Chang Yan dan San Kiyu sambil tersenyum tipis. Baiklah, aku pergi. Naga bukit menghela nafas dalam-dalam dan menatap ke arah Naga Api Ashen. Kemudian, ia mengepakkan sayapnya dan terbang menuju hutan angin. Melihat ini, Naga Api Ashen dengan ragu bertanya pada Ningki sebelum pergi, apakah permaisuri aman sekarang? Aman, jagalah rumah dengan baik. Jika ada kesempatan di masa depan, kamu akan bertemu dengannya lagi. Ningki tersenyum tipis. Benarkah? Mata Naga Api Ashen berbinar. Setelah mendapat konfirmasi Ningki, sepertinya dia tidak merasakan sakit di tubuhnya. Ia dengan senang hati terbang menuju hutan angin. Sedangkan untuk klan naga dan istana naga, mereka bahkan tidak meliriknya sedikitpun. Ningki tersenyum pada kelompok naga peringkat lima. Manusia, apa yang kamu lakukan? Kami juga bersedia menjaga rumah Anda untuk Anda. Biarkan aku menjadi hewan peliharaan iblismu. Guru, tolong beri saya kesempatan. Naga racun rawa perlahan terbangun dan melihat anggota klannya mengibaskan ekornya dan memohon pada Ningki. Lord Hill dan Lord Greyflame juga menghilang. Sangat ketakutan hingga pingsan lagi. Kalian semua ingin menjadi hewan peliharaan iblisku. Apa gunanya kalian para naga bodoh? Tapi, aku bisa membentuk tim Ksatria Naga. Jika dia cukup beruntung untuk menyingkirkan semuanya, dia mungkin bisa mendapatkan beberapa puluh ribu koin pembunuh naga. Jika dia membeli kontrak hewan peliharaan iblis dengan semuanya, dia bisa menciptakan tim Ksatria Naga yang menakutkan dalam waktu singkat. Tentu saja, di Kekaisaran Sembilan Negara, atau bahkan Kekaisaran Macan Putih, tim seperti itu tidak akan cukup. Namun, jika mereka berada di Kota Matahari Merah atau Kekaisaran Kintang, mereka akan menjadi kekuatan yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Memikirkan hal ini, hati Ningki tergerak. Naga Api Ashen yang terbang jauh tiba-tiba merasakan sesuatu dan berbalik untuk terbang kembali. Tuan, ada apa? Kata Naga Api Ashen. Bawalah orang-orang ini. Saya sudah menghitungnya. Totalnya ada 108. Tidak ada satupun yang hilang. Tunggu pesanan saya selanjutnya di hutan angin. Kata Ningki. Naga Api Ashen mengira naga ini akan mati di tangan Ningki. Dia tidak menyangka Ningki akan membiarkan mereka pergi. Ini merupakan kejutan yang tidak terduga. Ia menganggup dan berkata, Jangan khawatir, Guru. Saya akan menjaga mereka. Setelah mengatakan itu, Naga Api Ashen langsung melepaskan kekuatan suku Naga Unggul. Dia menatap dingin ke arah sesama sukunya di tanah dan berkata, Mengapa kamu belum berterima kasih kepada Guru? Kalian semua, bangunlah. Terima kasih, Tuan. Naga-naga yang terluka para itu meraung serempak. Kemudian, mereka berjuang untuk terbang ke udara. Segera, selain Naga Racun Rawa, Naga lainnya berjuang untuk terbang ke udara terlepas dari luka mereka. Kumpulan Naga Hitam di langit adalah pemandangan spektakuler jika dilihat dari tanah. Kamu, berhentilah berpura-pura mati. Ningki melangkah maju dan menendang Naga Venomars. Mata Naga Beracun Rawa masih tertutup dan tidak bergerak sama sekali. Ningki mengeluarkan pedang pembunuh Naga dan menebas lehernya. Pada saat ini, Naga Racun Rawa segera membuka matanya dan berkata dengan ketakutan, Aku sudah bangun, aku sudah bangun. Apakah kamu ingin hidup atau mati? Ningki mencibir. Tentu saja aku ingin hidup. Naga Racun Rawa menganggup dengan panik. Lalu kenapa kamu tidak nyahlah? Ningki mencibir. Ya, aku akan keluar sekarang. Naga Racun Rawa terbang dengan panik. Kemudian, kelompok Naga terbang menuju ke arah hutan angin langit di bawah pimpinan Chang Yan. Pada titik ini, jumlah Naga di wilayah Laut Pegunungan diperkirakan kurang dari setengahnya. Separuh sisanya harus seperti Naga Api Merah, Tuan Feodal Kecil di berbagai tempat. Ningki kemudian pergi ke Istana Naga. Para Draconian yang menjaga Istana Naga sudah pergi setelah melihat Raja Naga Iblis melarikan diri. Setelah Ningki masuk, dia menemukan bahwa tempat itu kosong. Dia mencari-cari tetapi tidak menemukan sesuatu yang mirip dengan harta karun. Raja Naga Iblis seharusnya menyimpan semua barang berharga di cincin interspatial miliknya. Ningki menunggu di Istana Naga selama setengah hari sebelum Dongfang Hauji dan Li Feihua terbang kembali. Di mana Raja Naga Iblis? Ningki bertanya. Tangan keduanya kosong. Tidak ada jejak Raja Naga Iblis. Dia melarikan diri. Kata Dongfang Hauji dengan ekspresi jelek. Lolos. Ningki memperhatikan wajah Dongfang Hauji. Meski sedikit kecewa, dia tidak bertanya banyak. Dongfang Hauji menemukan bahwa tidak ada lagi aura naga di sini. Dia mengerutkan kening dan berkata, Apakah kamu mendapatkan materi spiritual untuk pil pembentuknya? N. Ningki mengangguk. Wajah Dongfang Hauji menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Lalu, kapan kita bisa mulai memurnikan pilnya? Saya sudah menyempurnakannya. Ningki berkata sambil tersenyum. Apa? Wajah Dongfang Hauji menunjukkan ekspresi terkejut. Kemudian, dia menjadi gembira sekali, seperti anak kecil yang menunggu orang dewasa memberinya permen. Dia memandang Ningki dengan penuh harap. Ningki membalik telapak tangannya dan sebuah pil perak muncul. Itu memancarkan cahaya perak samar, memberi orang perasaan bahwa itu tidak sederhana. Li Fei Hua diam-diam terkejut. Pil yang bisa membuat Dongfang Hauji sangat menginginkannya jelas bukan pil biasa. Ningki sebenarnya berhasil memperbaikinya hanya dalam setengah hari. Apakah keterampilan alkimianya benar-benar menakutkan? Tangan Dongfang Hauji gemetar saat menerima pil tersebut. Matanya langsung memerah. Ini pil pembentuk tubuh. Dia bertanya pada Ningki dengan tidak percaya. N, itu adalah pil pembentuk tubuh tingkat rendah. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Saat berikutnya, Dongfang Hauji langsung menelan pil tersebut. Dalam sekejap mata, Li Fei Hua dan Ningki terguncang oleh aura yang keluar dari tubuhnya dan mundur beberapa langkah. Tubuh Dongfang Hauji tiba-tiba terbakar dengan amukan api. Pakaiannya terbakar menjadi abu dalam sekejap. Li Fei Hua berbalik dengan ganas. Ningki juga merasa dia tidak bisa melihatnya secara langsung dan berbalik bersama Li Fei Hua. Setelah sekitar seperempat jam, suara Dongfang Hauji terdengar, Ningki, terima kasih. Keduanya berbalik dan menemukan bahwa Dongfang Hauji telah mengenakan pakaiannya. Jelas sekali, dia memiliki pakaian cadangan di cincin semesta miliknya. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman bahagia, dan matanya penuh rasa terima kasih saat dia melihat ke arah Ningki. Ningki tersenyum dan berkata, Sukses! Dia mengerti bahwa Dongfang Hauji tahu apa yang dia maksud. Dongfang Hauji menganggup dengan berat, sukses! Setidaknya aku tidak menyianyiakan 10 ribu koin pembunuh nagaku. Ningki menghela nafas dalam hatinya. 75 ribu koin pembunuh naga, setelah dikurangi dua kontrak hewan peliharaan iblis dan pil pematung tubuh tingkat rendah, hanya tersisa 63 ribu koin pembunuh naga. Dia tidak mampu membeli barang-barang mahal, tapi dia mampu membeli barang-barang murah. Mata Li Fei Hua tajam, dia menyadari bahwa temperamen Dongfang Hauji tiba-tiba berubah. Sebelumnya, dia merasa ketampanan Dongfang Hauji memiliki sedikit feminitas. Tapi sekarang, ada aura maskulin yang tak bisa dijelaskan. Mungkinkah efek dari body sculpting pil adalah? Pada titik ini, Li Fei Hua juga dapat menebaknya. Kejutan muncul di matanya. Bukankah pil semacam ini sudah hilang di benua naga? Jika dia bisa memurnikan pil semacam ini, berapa banyak Kasim yang akan melihatnya sebagai seorang dermawan? 385. Karena kamu sudah berhasil, ingatlah janjimu. Ningki tersenyum. Tentu saja. Dongfang Hauji menganggup dengan berat, tapi Ningki menemukan sedikit keraguan di matanya. Apa? Ada pertanyaan lain? Ningki tersenyum. Saya ingin kembali ke klan timur. Mata Dongfang Hauji melayang. Jika kamu ingin kembali, bawalah Fei Hua bersamamu. Ningki tersenyum. Dongfang Hauji tidak ada di sini, jadi dia tentu saja tidak berani membiarkan Li Fei Hua mengikutinya, kalau-kalau dia ditipu olehnya suatu hari nanti. Dia ikut juga. Dongfang Hauji sedikit terkejut. Aku juga. Li Fei Hua terkejut. Ia, klan timur, salah satu dari sembilan klan teratas. Mengapa kamu tidak pergi bersama kakak Dongfang? Ningki tersenyum. Mata Li Fei Hua bersinar kegirangan saat dia melihat ke arah Dongfang Hauji. Dongfang Hauji tidak ingin menerima Li Fei Hua, tetapi karena Ningki telah berbicara, dia tidak akan menolak. Dia menganggup dan berkata, baiklah, dia akan ikut denganku. Setelah Dongfang Hauji dan Li Fei Hua pergi, Ningki meninggalkan wilayah Laut Pegunungan sendirian. Sebelum berangkat, dia pergi ke desa Serigala Abu-Abu dan meninggalkan beberapa pil untuk Fang Guhang dan yang lainnya. Ada pasar ribuan mil jauhnya dari kerajaan Macan Putih. Itu disebut, Bengkel Naga Giok. Setelah tiba di Alun-Alun Pasar, Ningki mengajukan beberapa pertanyaan dan pada dasarnya memahami asal-usul dan latar belakang Alun-Alun Pasar ini. Itu dikendalikan oleh Dragon Rache kelas 7. Namun, naga ini pada dasarnya tidak bertahan di pasar. Keberadaannya tidak menentu. Namun, jika ada orang yang membuat masalah di pasar, naga peringkat 6 di bawahnya akan muncul. Suatu ketika, Do Huang yang telah memasuki tes hidup dan mati ketiga dihancurkan menjadi daging cincang dengan satu serangan telapak tangan dari naga peringkat 6 ini. Sejak saat itu, orang-orang yang datang ke Bengkel Naga Giok sangat patuh dan tidak berani bertindak sembarangan. Tentu saja, begitu mereka meninggalkan loka karya Naga Giok, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Ningki langsung pergi ke toko kelontong terbesar di distrik Jade Dragon, toko Jade Dragon. Secara kebetulan, ada 100 herb hall tepat di sebelah toko ini. Dia tidak menyangka Luliu akan membuka cabang di sini. Setelah memasuki toko Naga Giok, seorang pelayan menyapa Ningki sambil tersenyum, Tuhan muda, apa yang ingin Anda beli? Baik itu alat pertempuran, pil obat, atau materi spiritual, saya memiliki semuanya di sini. Ningki langsung ke pokok permasalahan dan bertanya, apakah ada kontrak hewan peliharaan iblis? Ini adalah kelas mistik tingkat rendah. Iya. Pelayan itu mengangguk, Tuhan muda, tolong ikuti saya. Setelah itu, dia membawa Ningki ke konter, yang dipenuhi dengan kontrak hewan peliharaan iblis yang padat. Sebelum Ningki, sudah ada lebih dari selusin orang di sekitar sini untuk memilih kontrak. Tergantung pada tingkat kontrak hewan peliharaan iblis, tingkat dan tingkat keberhasilan binatang iblis yang dikontrak juga berbeda. Pelayan, beri aku sepuluh kontrak hewan peliharaan iblis tingkat mendalam tingkat rendah. Kata seorang pria paruh baya. Orang-orang di dekatnya terkejut. Seseorang memuji, kepala keluarga Liu, sepuluh kontrak hewan peliharaan setan tahap mendalam tingkat rendah sekaligus, apakah Anda baru-baru ini memanen banyak binatang iblis muda? Kepala klan Liu adalah Dohuang bintang satu. Saya mendengar bahwa putrinya baru-baru ini menikah dengan putra sah dari, Wild Wave Manor. Hadiah pertunangan sepertinya adalah binatang iblis peringkat sepuluh lima yang masih muda, kan? Jika mereka dipersiapkan, mereka akan menjadi sepuluh Dohuang. Kami sangat iri. Seseorang tersanjung. Kepala keluarga Liu tersenyum tipis dan berkata kepada orang banyak, saya tidak berani, saya tidak berani. Pelayan dikonter dengan hormat mengeluarkan sepuluh kontrak hewan peliharaan iblis panggung mendalam tingkat rendah dan menyerahkannya kepada kepala keluarga Liu. Dan dia mengeluarkan banyak kristal roh tingkat rendah dari dadanya. Ada sekitar seratus buah. Di sini juga menggunakan kristal roh. Kontrak hewan peliharaan iblis panggung mendalam tingkat rendah, dan hanya sepuluh kristal roh tingkat rendah. Tidak jauh berbeda dengan harga pil budidaya roh peringkat kuning kelas atas. Hei, harganya murah. Ningki melihatnya, dan sudut mulutnya tanpa sadar sedikit terangkat. Namun pemandangan ini, di mata sebagian orang, terkesan seperti sebuah provokasi. Seorang pria parubaya yang berdiri tidak jauh dari Ningki mengerutkan kening pada Ningki dan berkata, apakah Anda menertawakan kepala keluarga Liu? Sua-sua-sua, beberapa tatapan, termasuk kepala keluarga Liu, semuanya memandang Ningki. Ada apa? Aku tidak bisa tertawa. Wajah Ningki kacau. Namun penampilan kacau ini, di mata mereka, menjadi penampilan yang provokatif. Kepala keluarga Liu tersenyum tipis dan berkata kepada Ningki, Tuan Muda, apakah Anda mempunyai pendapat tentang saya? Tidak ada pendapat, aku menertawakan diriku sendiri, apa hubungannya denganmu? Lucu. Ningki menggelengkan kepalanya dengan ringan. Haha, toko naga giok tidak mengizinkan masalah, tapi berbeda dengan toko naga giok. Kamu hanyalah doang puncak, dan kamu masih berani menjadi sombong. Apa kamu tidak takut terjatuh saat keluar? Seseorang mencibir. Kepala keluarga Liu tidak berbicara, diam-diam menatap Ningki, seolah menunggu Ningki meminta maaf. Semuanya, ini salah paham, lupakan saja. Pelayan yang membawakan Ningki menyelah. Di sini, tidak ada tempat bagimu untuk berbicara. Kepala keluarga Liu membeli kontrak hewan peliharaan iblis di sini, dan tidak membayar sepeserpun. Apa haknya untuk ditertawakan? Orang yang berbicara adalah pria parubaya yang pertama kali menunjukkan bahwa Ningki sedang menertawakan kepala keluarga Liu. Dia tampak sangat ingin melihat dunia dalam kekacauan. Pelayan itu meliriknya, dan hatinya gatel karena kebencian. Orang ini sering memprovokasi orang di toko naga giok, dan kemudian menemukan kesempatan untuk keluar dan merampok serta membunuh orang, meskipun tidak ada yang mendapatkan bukti pasti. Tapi selama seseorang tinggal di toko naga giok selama jangkau waktu tertentu, mereka semua mengenalnya. Orang-orang Jianghu memberinya julukan, Pengacau Yama. Apaikan mereka, pergi dan bantu aku mendapatkan kontrak hewan peliharaan iblis tingkat mendalam tingkat rendah. Ningki tersenyum pada pelayan dan berkata, Ya, Tuan Muda. Pelayan itu menganggup dan memasuki konter. Pada saat ini, kepala keluarga Liu dan yang lainnya berdiri di tempat, memandang Ningki dengan dingin. Minta maaf, dan masalah ini akan selesai. Kepala keluarga Liu berkata dengan ringan, Tunggu sampai aku selesai belanja, lalu ngobrol ya. Ningki meliriknya dengan tidak sabar. Kamu. Baiklah, aku akan menunggu sampai kamu selesai berbelanja. Kepala keluarga Liu sangat marah hingga dia tertawa. Tuan Muda, berapa banyak kontrak hewan peliharaan iblis tingkat mendalam tingkat rendah yang Anda inginkan? Pelayan itu tiba-tiba berbalik dan bertanya. Berapa banyak yang kamu miliki di sini? Kata Ningki. Meskipun dia hanya membutuhkan 108, dia mungkin akan terus mengumpulkan lebih banyak hewan peliharaan iblis di masa depan. Mempersiapkan lebih banyak adalah hal yang benar. Lagi pula, harganya murah. Hahaha, apa yang dia katakan? Berapa banyak kontrak Demonpet yang ada di Jade Dragon Shop? Dari mana asal udik negeri ini? Cek-cek, dia tidak mengira kepala keluarga Liu baru saja mengeluarkan batu, bukan? Seorang pria yang bahkan tidak mengenal spirit kristal mungkin berasal dari tempat terpencil. Suara Ningki tidak nyaring atau lembut, dan juga menarik perhatian pelanggan yang berkeliaran di konter lain. Orang-orang ini hanya takut dunia berada dalam kekacauan, dan mereka suka menonton pertunjukan, dan mereka semua berkumpul. 386. Tuan Muda, Tuan Muda, apakah Anda ingin membeli beberapa kontrak hewan peliharaan iblis tingkat mendalam tingkat rendah? Pelayan itu tertegun sejenak dan mengira dia salah dengar. Berapa banyak yang kamu punya di sini? Bawa semuanya kepadaku. Aku akan membeli semuanya. Ningki tersenyum. Sungguh nada yang besar, apakah anak ini benar-benar kaya? Tidak mungkin, apakah dia di sini untuk mempermainkan orang? Kalau begitu, dia datang ke tempat yang salah. Mungkin untuk menyelamatkan muka di depan kita. Nanti cari alasan saja dan jangan mau. Hehehe, itu masuk akal. Pria parubaya, yang dipanggil, Yama, melontarkan cibiran mengejek, memandang Ningki dan berkata, jika kamu bermain dengan toko naga giok, kamu tidak perlu menunggumu meninggalkan toko naga giok, tunggu saja sampai ditangkap dan menjadi makanan Master Long. Pelayan memiliki kesan yang baik terhadap Ningki, jadi dia menatap Ningki dan kemudian tersenyum ke arah kerumunan, semua orang salah dengar. Tidak, mereka tidak salah dengar. Ningki tersenyum. Mata pelayan itu menunjukkan ekspresi bingung, tidak mengerti mengapa Ningki ingin mendorong dirinya ke dalam lubang api. Kamu dapat membawa semua kontrak hewan peliharaan iblis tingkat mendalam tingkat rendah, tidak ada kekurangan uang. Ningki tersenyum sedikit, mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyapu meja, dan setumpuk kristal roh tingkat rendah muncul di atasnya. Setidaknya ada seribu dari mereka. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mata mereka menunjukkan keterkejutan. Banyak orang memandang dengan rakus pada kristal roh dan melihat kultifasi Ningki, diam-diam menghitung dalam hati mereka. Itu hanya seribu kristal roh tingkat rendah, paling banyak aku bisa membeli seratus kontrak hewan peliharaan iblis, bukan apa-apa. Yama memaksakan senyum. Wajah Tuan Liu sangat jelek, mengetahui bahwa dia telah meremehkan Ningki, yang dapat mengeluarkan seribu kristal roh tingkat rendah sekaligus, mungkin ada keluarga atau sekte di belakangnya yang tidak dapat diremehkan. Meskipun keluarga Liu-nya memiliki hubungan pernikahan dengan Furious Wave Villa, dia tetap tidak berani menyinggung perasaan orang lain, jangan sampai dia mengalami bencana. Memikirkan hal ini, dia hendak pergi, tapi Yama sengaja menghalangi jalannya. Tuan Liu, orang ini belum meminta maaf kepada Anda, belum terlambat bagi Anda untuk pergi nanti. Dasar orang yang sibuk. Tuan Liu mengutup dalam hatinya. Mendengar kata-katanya, semua orang memusatkan perhatian pada Patriark Liu. Saat ini, dia terlalu malu untuk pergi, jangan sampai keluarga Liu akan ditertawakan. Tuan Muda, ada lebih dari seribu kristal roh tingkat rendah di sini. Apakah kamu menginginkan seratus kontrak hewan peliharaan iblis peringkat mendalam tingkat rendah? Pelayan itu memandang kristal spiritual di depannya dengan heran. Menurut aturan satu dalam seribu, dia akan mendapatkan kristal spiritual rendah setelah menyelesaikan transaksi ini. Beri aku sebanyak yang kamu punya, aku hanya ingin mistik low rank. Ningki tersenyum. Kali ini, tidak ada yang menganggapnya sebagai lelucon. Pelayan itu terkejut dan segera berkata, mohon tunggu sebentar, Tuan Muda. Dia mencari waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh. Dia mengumpulkan semua kontrak hewan peliharaan iblis panggung mendalam tingkat rendah yang ada. Kemudian, dia berkata kepada Ningki, ada total 380 kontrak hewan peliharaan iblis panggung mendalam tingkat rendah. Tuan Muda, apakah Anda ingin memberikan kristal roh, atau kristal roh? Ningki tersenyum tipis. Kemudian, dia mengeluarkan segenggam kristal spiritual rendah dari tas luar angkasanya, menyilaukan mata semua orang. Anak ini benar-benar mengambil alih kontrak hewan peliharaan iblis tingkat mendalam tingkat rendah. Cek cek. Dia sebenarnya memiliki begitu banyak kristal roh tingkat rendah. Bahkan kamu dan aku tidak bisa mengeluarkannya, kan? Latar belakang anak ini tidak sederhana. Agar para tetua di keluarga memberi junior ini begitu banyak kristal roh tingkat rendah, mereka pasti mempunyai harapan yang tinggi padanya. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan emosi. Setelah menyingkirkan kontrak hewan peliharaan iblis, Ningki tersenyum pada kepala keluarga Liu. Dia menatap tajam ke arah pembuat Onar Yama sebelum meninggalkan lokakarya Naga Giok. Tentu saja, dia tidak terbang jauh. Sekitar beberapa ratus kilometer jauhnya. Ada tujuh atau delapan bintang satu douhuang mengejarnya. Di antara mereka, ada si pembuat Onar, Yama. Kalian, apakah kamu di sini untuk merampokku? Ningki langsung ke pokok persoalan. Melihat Ningki begitu tenang, mereka sedikit terkejut. Kemudian, jejak ejekan terlihat di sudut mulut mereka. Pengacau Yama tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, serahkan semua kontrak hewan peliharaan iblis dan kristal roh kelas rendah. Hari ini, aku akan mengampuni hidupmu. Kalau tidak, pisau di tanganku. Ini bukan lelucon. Selesai berbicara, Doki muncul di tangannya. Melihat auranya, ia sudah berada di tahap bumi kelas menengah. Dari kelihatannya, dia pasti telah merampok cukup banyak. Bocah, apa orang tuamu tidak memberitahumu? Jangan memamerkan kekayaanmu di luar. Seseorang tertawa sinis. Melihat penampilan mereka, mereka pasti tidak berniat membiarkan Ningki hidup. Ningki tersenyum tipis. He he, sepertinya orang yang lebih tua juga tidak memberitahumu. Saat Anda keluar, Anda harus mencuci mata hingga bersih. Kalau tidak, kamu akan memperlakukan naga seperti tikus. Apa yang ingin kamu katakan? Kamu seekor naga. Hahaha. Pengacau Yama menengada ke langit dan tertawa. Tawanya dipenuhi dengan ejekan. Jangan bicara omong kosong dengannya. Masih ada orang di bengkel naga Giok yang menyukai bocah ini. Ayo lakukan langkah pertama. Ayo selesaikan masalah ini secepatnya. Seseorang meraung. Dia langsung menyerang Ningki. Ledakan. Dia terbang mundur dengan kecepatan tiga kali lebih cepat dibandingkan saat dia datang. Adapun Ningki, dia hanya menebas sekali. Orang malang itu jatuh dengan keras dari langit dan mendarat di sebuah bukit kecil. Dia tenggelam jauh ke dalam tanah entah berapa kaki, dan tidak ada gerakan lagi. Apa yang terjadi? Kenapa tadi aku tidak melihat bilahnya? Orang ini tidak sederhana. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Pengacau Yama berhenti tertawa. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat Ningki membawa sedikit ketakutan. Puncak Do Wang sebenarnya bisa mengalahkan Do Huang Bintang 1. Bocah, kamu menarik. Namun, bisakah Anda memblokir kami semua? Dia berhenti dan tertawa sinis. Semuanya, ayo serang bersama. Dalam sekejap, pembuat Onar Yama dan yang lainnya bergabung untuk menyerang Ningki. Bahkan Do Huang Bintang 2 harus melarikan diri ketika berhadapan dengan Do Huang Bintang 7 atau 8. Sayangnya, lawan mereka adalah Ningki. Ningki bahkan tidak menggunakan Sky Edge Bright Moon Blade. Dia menyimpan pedang pembunuh naga dan menggunakan tangan kosongnya untuk menghajar semua orang hingga menjadi menyedihkan. Serangan mereka mendarat di tubuh Ningki. Ningki tampaknya tidak terluka. Delapan belas telapak tangan naga yang menundukkan Ningki bagaikan batu besar yang membombardir tubuh mereka dengan kejam. Sangat menyakitkan. Apa-apaan teknik telapak tangan ini? Seorang pria berteriak sambil muntah darah. Sungguh teknik telapak tangan yang ampuh. Kami bukan tandingannya. Mundur. Seorang pria berbalik dan hendak melarikan diri. Mungkinkah orang ini murid sekte kelas 1? Pengacau Yama tahu bahwa dia telah menendang lempengan besi. Pengalamannya selama bertahun-tahun dalam merampok memberitahu dia bahwa jika dia tidak melarikan diri sekarang, kemungkinan besar dia akan mati di tangan Ningki. Ningki tidak mengejar yang lain. Namun, pembuat onar Yama terus mengejeknya di Pulau Nagagiyok. Sekarang dia telah membawa orang untuk merampoknya, bagaimana Ningki bisa membiarkannya melarikan diri dengan mudah? Ningki tersenyum dan melepaskan Little Purple. Dengan kecepatannya, ia berhasil menyusul pembuat onar Yama dalam hampir dua kedipan mata. Apa ini? Burung petir ungu. 387. Di bawah sinyal Ningki, Little Z menangkap pembuat onar Yama dalam sekejap. Adikku, jangan bunuh aku. Saya bisa menjelaskan. Saya hanya ingin tahu tentang kultivasi dan latar belakang Anda, jadi saya menemukan seseorang untuk menguji Anda. Saya tidak menyangka Anda berasal dari sekte kelas 1. Saya mengagumi Anda. Jika Anda datang ke loka karya Nagagiyok lagi, Anda dapat meminta saya melakukan apa saja. Pengacau Yama melihat cakar elang di bahunya dan tersenyum pada Ningki sambil menahan rasa sakit. Oh, itu hanya salah paham. Ningki tersenyum. Memang. Pengacau Yama mengangguk sambil tersenyum. Ledakan. Ningki muncul di depan pembuat onar Yama dalam sekejap dan menghancurkan dantiannya dengan satu telapak tangan. Ki keluar dari tujuh lubang pembuat onar Yama. Ini adalah gejala hilangnya dokinya. Kamu, kamu menghancurkan budi dayaku. Wajah pembuat onar Yama menua beberapa dekade dalam sekejap. Dia memandang Ningki dengan kaget. Di saat yang sama, matanya menunjukkan kebencian yang tiada taraf. Ia telah berlatih keras selama lebih dari 60 tahun untuk mencapai prestasi dohuang bintang 1. Sekarang, semua kerja kerasnya sia-sia. Maaf, ini semua salah paham. Ningki tersenyum pada pembuat onar Yama. Jika kamu ingin membalas dendam, datanglah ke Cloud Rising Sek untuk menemukanku. Katakan saja namaku. Saya Ningki. Si kecil, jatuhkan dia. Si kecil berputar dan melemparkan Yama pembuat onar itu ke bawah ketika dia berada sekitar 10 meter di atas tanah. Pengacau Yama berguling beberapa kali di tanah dan hampir jatuh hingga tewas. Lagi pula, dia tidak memiliki kultivasi apapun sekarang. Jika kekuatan fisiknya tidak lebih kuat dari orang biasa, dia akan jatuh hingga mati dari ketinggian 10 meter. Sekte Cloud Rising, Ningki, sial, dia adalah murid dari Sekte Cloud Rising teratas. Kenapa dia ada di lokakarya Naga Giyok, sialan. Pengacau Yama melihat ke belakang Ningki dan meraum dengan marah. Saat ini, beberapa sosok muncul di sampingnya. Hei, kamu si pembuat onar, Yama. Orang-orang ini semuanya ahli tingkat raja. Salah satu dari mereka memandang pembuat onar, Yama, dengan sikap menyelidik. Meski tiba-tiba berusia beberapa dekade, wajahnya masih menunjukkan bekas masa lalu. Tidak, saya tidak. Jejak kepanikan muncul di mata si pembuat onar. Hahaha, jangan dibantah. Lihat dirimu, kultifasimu telah lumpuh bukan? Saudaraku, budidaya pengacau terkenal Raja Yan Luo telah lumpuh. Hahaha, dia pernah merampok salah satu saudaraku. Mengapa kita tidak bermain dengannya hari ini? Raja Dou, orang pertama yang mengenali si pembuat onar, tertawa terbahak-bahak. Tatapan yang digunakan beberapa Dou Wang untuk melihat pembuat onar Yan Luo dipenuhi dengan ejekan. Memikirkan untuk bisa bermain-main dengan Dou Wang bintang satu yang sebelumnya menganggap mereka sebagai semut di telapak tangan mereka sudah cukup untuk membuat mereka bersemangat. Terlebih lagi, betapapun buruknya kekayaan Dou Wang, tidak akan seburuk itu, bukan? Belum lagi orang ini adalah perampok profesional terkenal yang masuk daftar hitam pasar Naga Giok. Kalian, kalian, pengacau, Yama, berbalik dan melarikan diri. Namun, dengan kecepatannya saat ini, dia tidak berbeda dengan semut di mata orang banyak. Dia tertangkap dalam sekejap. Ketika Raja Yama melihat cincin semesta miliknya digeledah, dia menunjukkan ekspresi putus asa dan kebencian. Hutan angin langit. Hari berburu tahunan kembali diadakan. Tuan rumah hunting day kali ini sama dengan beberapa tahun sebelumnya. Itu masih kin ying ding. Namun, keturunan bangsawan yang berpartisipasi dalam hari berburu telah berubah. Misalnya, Cao Zheng, Kong Tianqi, dan lainnya tidak berpartisipasi. Mereka digantikan dengan beberapa wajah asing. Jumlahnya sekitar 7 hingga 800. Keluarga yang memperoleh juara hari berburu ini akan mendapat kesempatan berlatih di kota matahari merah. Kata kin ying ding perlahan. Tidak ada imbalan praktis untuk sang juara kali ini. Namun, saat dia mengatakan itu, wajah semua orang segera menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah itu, mereka sangat gembira. Pelatihan di kota matahari merah. Itu berarti mereka bisa mendekati ningki. Semua orang tahu manfaat mendekati ningki. Keluarga Tong, yang awalnya merupakan keluarga kelas 3 atau bahkan kelas 4, kini telah menjadi kekuatan terkuat di kota matahari merah, nomor 2 setelah kediaman tuan kota. Kepala keluarga Tong, Tong Guan, mengendalikan sejuta tentara. Tidak ada keluarga di ibu kota yang bisa menandinginya. Ini seperti ketika seseorang mencapai dao, bahkan ayam dan anjingnya pun naik ke surga. Bagus sekali, keluarga Chen kami harus mendapatkan kejuaraan kali ini. Bermimpilah, apakah keluarga Chen Anda berani bersaing dengan keluarga Sentu kami? Anda tahu apa yang terjadi pada keluarga Sentu Anda? Bahkan jika kamu memperoleh kejuaraan dan pergi ke Red Sun City, kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Kamu, orang-orang di keluarga Sentu sangat marah. Mereka tahu bahwa pihak lain mengacu pada skandal antara Sentu Yaner dan Sentu Feng. Semuanya, hari berburu resmi dimulai. Datanglah ke Fallen Leaf Valley untuk menemuiku ketika waktunya habis. Qin Yingding sedang tidak ingin melihat mereka bertengkar. Suaranya langsung menyebar ke seluruh area dengan bantuan Battle Key. Ketika semua orang mendengar ini, mereka baru saja hendak berangkat ketika langit tiba-tiba menjadi gelap. Apa itu? Naga, Ras Naga. Semua orang melihat ke atas dan melihat segerombolan naga muncul di langit. Aura kedua naga di depan sangat menakutkan. Bahkan Qin Yingding menjadi pucat karena ketakutan. Kenapa banyak sekali naga di sini? Semuanya, diam. Qin Yingding segera bereaksi dan berteriak. Pada saat ini, naga-naga di langit melihat ke bawah satu demi satu. Aura naga bawaan mereka hampir membuat semua orang tercekik. Ketika mereka mengira akan menghadapi serangan para naga, mereka tidak menyangka para naga hanya melirik mereka dengan acuh-ta'acuh dan terus bergerak maju. Di sudut, Ning Yan berdiri di belakang seorang pria parubaya. Mereka berdua juga melihat ke arah naga. Guru, mengapa ada begitu banyak naga di hutan Tianfeng? Apakah mereka ras naga air hitam yang datang untuk menyerang ke Kaisaran Kintang? Ning Yan berbisik. Jika Ningqi hadir, dia pasti akan mengenali orang yang dia panggil guru. Itu tidak lain adalah guru Zuda Zhuang, Zurong. Dohuang tahap pertama yang terluka para oleh meriam naga besi Ningqi dan melarikan diri. Entahlah, tapi sepertinya mereka lewat begitu saja. Jangan khawatir tentang mereka. Saat hari berburu dimulai, kami akan membunuh semua orang ini dan meninggalkan nama Ningqi. Hahaha, lalu bagaimana jika yang lain tidak percaya? Ratusan anak bangsawan yang mati di hari berburu setidaknya akan menciptakan keterasingan antara mereka dan Ningqi. Maka tujuan kita selanjutnya akan lebih mudah dicapai. Zurong mencibir. Iya, guru. Mulut Ning Yan menyeringai. Dalam tiga hari sejak dimulainya hari berburu, beberapa orang telah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ria yang baru mereka temui sudah menjadi mayat ketika mereka melihatnya lagi di saat berikutnya. Di mayat itu, ada dua kata yang tertulis dengan darah Ningqi. 388 Wajah Qin Yingding pucat saat dia melihat 200 orang yang tersisa. Apa sebenarnya yang terjadi? Ini baru tiga hari. Berapa banyak orang yang meninggal? Qin Yingding mengertakkan gigi. Ratusan orang tewas selama perburuan. Dia akan dimaksudkan oleh semua pihak ketika dia kembali ke ibu kota. Pangeran ke-9 Setelah mereka meninggal, mereka semua memiliki nama, Ningqi, pada tubuh mereka. Hal ini pasti ada hubungannya dengan dia. Kali ini, hanya aku yang tersisa dari klan Chen. Pangeran ke-9 Anda harus mencari keadilan bagi kami. Seorang pemuda berkata dengan marah. Wajah Qin Yingding menjadi gelap. Seseorang menjebak markis pembunuh naga. Meskipun itu jebakan, tapi karena di ala kita kehilangan begitu banyak orang. Itu benar. Mengapa kita harus menanggung beban musuh yang dia buat? Baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Ayo kita kembali ke ibu kota dulu. Kata Qin Yingding dengan suara rendah. Kembali, pemikiran yang penuh angan-angan. Suara dingin terdengar. Semua orang menatap Qin Yingding dengan kaget. Dari sanalah suara itu berasal. Seorang pria parubaya berdiri di udara di atas kepala Qin Yingding, memandang mereka dengan senyum sinis. Berani sekali kamu. Empat penjaga Dohuang Bintang Satu di samping Qin Yingding berteriak keras dan langsung menyerang orang itu. Kepulan, kepulan, kepulan. Pada akhirnya, mereka jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di samping kaki Qin Yingding. Darah mengalir dari sudut mulut mereka. Mereka terluka parah. Siapa kamu? Mengapa kamu membunuh para bangsawan kekaisaran Qin Tang? Jejak ketakutan melintas di hati Qin Ying. Namun, sebagai pangeran ke-9, dia harus menunjukkan sikap yang sesuai dengan statusnya. Dia berbicara dengan tenang. Itu Zhu Rong. Seseorang mengenali penampilan Zhu Rong sebelum pria itu sempat menjawab. Mereka ada di sana ketika Zhu Rong menyerang rumah markis pembunuh naga. Zhu Rong, ahli kaisar rilem pada tahap pertama hidup dan mati. Ketakutan melintas di mata Qin Yingding. Pangeran ke-9, cepat, lari. Mata ke-4 penjaga Do Wang menunjukkan ekspresi ngeri ketika mereka mendengar dua kata, itu. Zhu Rong. Mereka dengan panik meraung ke arah Qin Yingding. Hahaha, lari. Kemana dia bisa lari? Zhu Rong mendarat di tanah dan tertawa terbahak-bahak. Tersembunyi di lembah daun jatuh, Ning Yan merasakan kenikmatan yang tak bisa dijelaskan saat melihat kepanikan di wajah sekelompok orang ini. Zhu Rong, kekaisaran Qin Tang kami tidak bermusuhan denganmu. Mengapa kamu ingin membunuh kami? Qin Yingding berkata dengan dingin. Hari ini, dia tahu bahwa dia pasti akan mati, jadi dia tidak bisa kehilangan martabat keluarga kerajaan. Tidak ada permusuhan. Saat itu, bocah nakal Ningqi hampir membunuhku. Anda menyebutnya tidak ada permusuhan. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang di neraka, salahkan Ningqi. Zhu Rong tersenyum kejam. Dendam antara kamu dan markis pembunuh naga tidak dapat diselesaikan bahkan jika kamu membunuh kami. Sekarang markis pembunuh naga memiliki dua douzong yang kuat di sisinya, kemungkinan besar kamu tidak akan bisa membalas dendam seumur hidup ini. Qin Yingding mencibir. Jejak kemarahan melintas di mata Zhu Rong. Dia tahu bahwa Qin Ying benar. Jika kedua ahli kelas douzong terus mengikuti Ningqi, dia memang tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Tapi lalu bagaimana jika dia tidak bisa membunuh Ningqi? Selama dia membantai semua bangsawan di ibu kota, dia akan bisa membawa masalah pada Ningqi. Itu sudah cukup. Zhu Rong mencibir. Jika semua orang tahu bahwa mereka akan mati di tanganku karena Ningqi, apakah menurutmu Ningqi masih bisa menjadi markis pembunuh naga? Kamu ingin menggunakan kami untuk mengusir markis pembunuh naga? Qin Yingding tiba-tiba menyadari. Dia ingin Ningqi ditinggalkan oleh semua orang. Jadi, pergilah ke neraka. Zhu Rong tertawa liar dan hendak bergerak. Tapi saat ini, auman naga terdengar. Naga Bukit dan Naga Api Abu-Abu terbang bersama 108 naga peringkat 5. Apa maksudmu dengan ini? Zhu Rong memandangi sekelompok naga di atas kepalanya dengan ketakutan dan berkata kepada Naga Bukit dan Naga Api Ashen. Meskipun budidayanya lebih tinggi dari kedua naga dan tidak membutuhkan banyak usaha untuk membunuh mereka, bagaimanapun juga mereka adalah naga. Zhu Rong tahu konsekuensi membunuh seekor naga. Naga Api Ashen menatap Zhu Rong dengan dingin dan menggeram, kami akan melindungi rakyat Kekaisaran Kintang. Dasar semut, pergilah sekarang. Anda ingin melindungi rakyat Kekaisaran Kintang? Jejak keterkejutan muncul di mata Zhu Rong. Sejak kapan Kekaisaran Kintang berteman dengan sekelompok besar naga? Qin Yingding dan yang lainnya juga bingung. Meskipun mereka pernah bersentuhan dengan kelompok naga ini sebelumnya, mereka tidak berinteraksi apapun dengan mereka. Mengapa mereka melindungi mereka? Meski mereka tidak mengerti alasannya, mereka tetap menghela nafas lega. Dengan banyaknya kelompok naga di sekitarnya, tampaknya Zhu Rong tidak akan bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Semut, kenapa kamu masih di sini? Naga bukit memandang Zhu Rong dengan dingin. Tubuhnya beberapa kali lebih besar dari naga biasa, dan memberi Zhu Rong aura naga terkuat. Hari ini, aku tidak akan takut meskipun kamu ingin melindungi mereka. Menilai dari auramu, kamu hanya setara dengan Dohu Wang bintang 3 atau 4. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu cocok untukku? Zhu Rong berteriak. Aura menakutkan keluar dari tubuhnya dan menyapu naga besar di langit. Tahap pertama hidup dan mati. Jejak ketakutan melintas di mata naga bukit dan naga api Ashen. Tapi itu hanya ketakutan. Bagaimanapun, mereka adalah naga yang bangga, dan pihak lain bahkan bukan Dozong. Biarpun dia bisa mengalahkan mereka, dia tidak akan bisa membunuh mereka. Tubuh naga itu sangat kuat. Tidak mungkin semuanya senormal Ningki. Semut, hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan kemarahan para naga. Sekelompok naga telah menekan gelombang api jahat di dalam hati mereka, dan sekarang, mereka berencana untuk melampiaskan semuanya pada Zhu Rong. Qin Ying dan yang lainnya dengan cerdik melarikan diri dari tempat ini, meninggalkan Zhu Rong sendirian untuk menghadapi lebih dari seratus naga. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan warna-warni menghantam Zhu Rong seolah-olah mereka bebas. Hancurkan, patahkan, patahkan. Zhu Rong meraung dan langsung mematahkan serangannya. Saat berikutnya, dia muncul di udara, dan setelah menamparkan dua naga peringkat lima, dia terbang menuju naga api Ashen dan naga bukit. Pertempuran ini berlangsung selama waktu yang diperlukan untuk membakar dupa. Itu sangat intens. Seluruh lembah daun jatuh hampir hancur. Gunung-gunung di dekatnya hancur berkeping-keping. Akhirnya, ekspresi lelah muncul di wajah Zhu Rong, dan banyak luka muncul di tubuhnya. Naga bukit dan naga api Ashen juga tidak mudah melakukannya. Kelompok naga peringkat lima ini telah dikalahkan oleh Dongfang Haoji, dan sekarang mereka dikalahkan oleh Zhu Rong, banyak dari mereka yang hampir mati. Pergi dan mati. Zhu Rong tertawa sinis, tangannya membentuk segel, dan kilat merah keluar dari segelnya, menyerang naga api Ashen. Serangan ini adalah pukulan mematikan yang telah dia persiapkan sejak lama. Sumpah darah abadi. Setelah dia terluka parah oleh meriam naga besi, dia menemukan keterampilan bela diri kuno di sebuah peninggalan. Pangkatnya tidak diketahui, tapi dia sangat kuat. 389. Teknik bela diri apa itu? Ini sangat kuat. Ningki, yang berdiri di punggung ungu kecil, muncul di depan kedua naga itu dan menebas petir merah. Pedang bulan cerah tepi langit. Pembunuh naga Doki menyembur keluar di sepanjang pedang pembunuh naga dan membentuk bulan terang di udara. Ledakan. Sumpah darah abadi dan pedang bulan terang tepi dunia bertabrakan dalam sekejap. Semua orang dapat melihat dengan mata telanjang bahwa ledakan yang sangat dahsyat terjadi di udara. Aliran udara yang deras bahkan memaksa orang yang berjarak seratus kaki untuk mundur puluhan langkah. Adapun naga api Ashen dan yang lainnya, mereka hanya berhasil menstabilkan diri setelah berguling belasan kali. Siapa itu? Su Rong mengungkapkan ekspresi terkejut. Tuan. Naga api Ashen memandang Ningki dengan kaget. Dia tidak menyangka Ningki sekuat ini. Su Rong, apa yang kamu lakukan di sini? Ningki mengerutkan kening. Itu kamu. Su Rong kaget saat melihat Ningki. Ketika dia menyadari bahwa Dongfang Hauji dan Li Feihua tidak berada di samping Ningki, dia mengungkapkan ekspresi gembira dan tertawa liar, Hahaha, kamu bisa saja mengambil jalan menuju surga, tetapi kamu tidak melakukannya. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Itu Markis Pembunuh Naga. Pembunuh Naga Markis begitu kuat sehingga dia bisa menerima serangan dari ahli seperti Su Rong. Naga-naga itu sepertinya mengenal Markis Pembunuh Naga. Tidak mungkin, mungkinkah Markis Pembunuh Naga yang mengirim mereka? Kerumunan bangsawan mengungkapkan ekspresi terkejut. Qin Yingding memandang Ningki dengan kaget, sangat kuat, sangat kuat, Ningki jelas merupakan Raja Do Puncak, tetapi kekuatan yang dia tunjukkan jauh melampaui Do Huang manapun yang pernah dia lihat. Ekspresi sedih melintas di wajah Qin Yingding. Beberapa tahun yang lalu, dia masih bisa meremehkan Ningki. Saat itu, Ningki hanyalah orang yang menarik di matanya. Hanya dalam beberapa tahun, Ningki telah berkembang ke tingkat yang menakutkan. Dia mungkin bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengagumi Ningki. Di tempat tersembunyi di lembah daun jatuh, Ningyan mula-mula terkejut ketika dia melihat Ningki muncul. Kemudian dia memperlihatkan senyuman kejam. Bagus, Ningki, dengan guru di sini hari ini, kamu sudah mati. Selama aku membunuhmu, juara Markis tempat tinggal akan menjadi milikku. Kota Matahari Merah juga akan menjadi milikku. Sudut mulut Ningyan sedikit terangkat. Ningki tersenyum, memandang Zurong dan berkata, Terakhir kali, kamulah yang melarikan diri, bukan? Ekspresi Zurong membeku ketika dia berteriak, Terakhir kali, kamu menipuku. Kali ini, ketika aku sudah siap, apakah meriam pembunuh nagamu masih bisa mengenaiku? Begitu dia selesai berbicara, Zurong terangkat dari tanah seperti bola meriam dan menamparkan Ningki dengan telapak tangannya. Kalau begitu aku tidak akan menggunakan meriam pembunuh naga kali ini. Mari kita lihat apakah aku bisa mengalahkanmu hingga menyerah. Ningki mencibir. Little Valet langsung menghilang dan kembali ke Demon Petspace. Adapun dia, dia menebas ke arah Zurong. Salah satunya adalah teknik bela diri kuno yang tingkatannya tidak diketahui, Sumpah Darah Abadi. Yang lainnya adalah teknik pedang tingkat rendah surga, pedang bulan cerah dunia. Salah satunya adalah Dohuang yang telah memasuki tahap pertama kehidupan dan kematian, sedangkan yang lainnya adalah puncak Dohuang. Namun pada saat ini, pertarungan tersebut benar-benar menjadi seri. Setelah lebih dari seratus gerakan, ekspresi Zurong menjadi semakin terkejut. Ningki, sebaliknya, punya ide di dalam hatinya. Meskipun dia sedikit lebih lemah dari Zurong, dengan keunggulan HP-nya, dia belum tentu menjadi lawan Zurong. Terlalu menakutkan. Melihat pertarungan secepat kilat antara Zurong dan Ningki, keterkejutan di wajah Qin Yingding dan yang lainnya menjadi lebih intens. Mereka memandang Ningki dengan bingung. Mereka tahu bahwa Ningki sangat kuat, tetapi mereka tidak tahu bahwa Ningki sudah sekuat ini. Dia hanyalah Dohuang Puncak, namun dia mampu bertarung dengan ahli setingkat Zurong selama lebih dari seratus gerakan tanpa dirugikan. Orang yang paling emosional adalah Naga Bukit. Dalam benaknya, ia teringat pertama kali ia melihat Ningki di desa Serigala Abu-Abu. Penampilan Ningki yang penuh hormat dan hati-hati. Melihat Ningki yang bersemangat seperti dewa perang, seolah-olah mereka adalah dua orang yang berbeda. Tak heran, bahkan Raja Naga Iblis pun tertipu olehnya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ningian mengepalkan tangannya erat-erat dan menatap Ningki dengan wajah penuh cemburu. Kebencian yang mengakar di matanya membuatnya ingin berubah menjadi pedang dan mencabik-cabik Ningki. Dia mengira setelah meminum pil transformasi Iblis, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk mengejar Ningki dan membalas dendam dengan tangannya sendiri. Namun kini, sepertinya hari itu masih sangat jauh. Zurong, hanya ini yang kamu punya. Setelah bergerak lagi, keduanya langsung berpisah dan saling berhadapan di ruang kosong yang jaraknya ratusan kaki. Wajah Ningki menunjukkan senyuman mengejek saat dia melihat ke arah Zurong. Kamu, teknik pedang macam apa ini? Zurong berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya ada masalah dengan teknik pedangnya, tapi dia juga merasakan kekuatan dari pedang harta karun itu luar biasa. Sebagai seorang Dohuang yang telah lulus ujian pertama hidup dan mati, dia memiliki doki untuk melindungi tubuhnya selama pertempuran. Senjata Dohu biasa tidak akan mampu menembusnya, apalagi jika lawannya hanyalah Dohuang Puncak. Namun, setiap pedang dari lawannya bisa menembus doki pelindungnya. Hal ini menyebabkan dia sangat terkejut. Teknik pedang ini disebut pedang bulan terang tepi langit. Ningki tersenyum tipis. Pisau bulan terang tepi langit. Jejak keraguan melintas di mata Zurong. Dia belum pernah mendengar teknik pedang seperti itu. Bukankah teknik pedang sekuat itu seharusnya terkenal di benua ini? Auranya sangat stabil. Dia sudah dipukul olehku berkali-kali, tapi tubuhnya sepertinya tidak terluka sama sekali. Jika ini terus berlanjut dan naga-naga itu sadar kembali, aku mungkin akan dikepung dan dibunuh. Sial, ini kesempatan bagus, tapi aku tidak bisa membunuhnya. Ketika dia memikirkan hal ini, Zurong menatap Ningki dengan dingin dan berkata, aku akan mengampuni hidupmu yang tidak berharga untuk saat ini, tapi tunggu saja. Suatu hari, aku secara pribadi akan mengambil kepalamu dan mempersembahkannya kepada jiwa muridku di surga. Sudha Zuang adalah murid yang bodoh. Apa gunanya menawarkan itu padanya? Untung dia mati. Cari yang lain. Ningki mencibir. Zurong sangat marah hingga darahnya hampir mengalir ke arah yang berlawanan. Dia tiba-tiba berbalik dan terbang menuju Cakrawala. Ningki tidak mengejar. Dia tahu bahwa meskipun dia melakukannya, dia tidak akan bisa menghentikan Zurong saat ini. Setelah Zurong pergi, Ningyan juga diam-diam meninggalkan lembah daun jatuh. Tinjunya meneteskan darah karena kukunya menembus jauh ke dalam dagingnya. Pangeran ke-9, aku telah mengagetkanmu. Ningki mendarat di tanah dari langit dan tersenyum pada Qin Yingding. Tidak sama sekali, jika bukan karena kedatangan markis pembunuh naga yang tepat waktu, kita pasti sudah mati di tangan Zurong. Namun, tahukah kamu kelompok naga ini? Qin Yingding tersenyum pada Ningki dan kemudian memandang naga api asien dan yang lainnya dengan rasa ingin tahu. Mereka bisa dianggap saling mengenal. Ningki tersenyum dan mengangguk. Kemudian, dalam sekejap, dia muncul di depan para naga. Dia mengeluarkan kontrak hewan peliharaan iblis tahap mendalam tingkat rendah dari tas luar angkasanya dan menamparnya ke arah naga yang belum membuat kontrak. Mereka tidak berani melawan, sehingga tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Setelah serangkaian kilatan cahaya, Ningki memiliki 108 hewan peliharaan iblis lainnya. Tentu saja, ini paling banyak adalah umpan meriam. Itu kontrak hewan peliharaan iblis. Pembunuh naga markis menerima begitu banyak hewan peliharaan iblis naga sekaligus. 390. Ada berapa naga di sana? Menurutku jumlahnya ada 110. Itu menakutkan. Itu lebih dari 100 pejuang raja dan 2 pejuang kaisar. Selain itu, naga secara alami lebih kuat dari manusia. Kekuatan markis pembunuh naga telah melampaui semua klan di ibu kota. Bahkan rumah umum Senwu bukanlah tandingan mereka. Para bangsawan di ibu kota Kekaisaran Kintang memandang Ningki dengan keterkejutan di mata mereka. Aku ingin tahu apakah hari berburu akan berlanjut. Seseorang bergumam pada dirinya sendiri. Baru pada saat itulah semua orang mengingat masalah ini. Satu demi satu, mereka memandang Kin Yingding, mata mereka dipenuhi antisipasi. Sebelumnya, karena Dongfang Hauji dan Li Feihua di samping Ningki, mereka ingin mendapatkan kesempatan berlatih di kota Matahari Merah. Tapi sekarang, itu semua karena Ningki. Keterampilan pedang yang digunakan Ningki untuk mengalahkan Zurong seperti bayangan sekilas yang masih melekat di hati mereka. Pangeran ke-9, Akankah hari berburu berlanjut? Salah satu bangsawan mengumpulkan keberanian untuk bertanya pada Kin Yingding. Hari berburu akan terus berlanjut. Kin Yingding memikirkannya dan membuat keputusan. Begitu dia selesai berbicara, hampir semua orang lari keluar dari lembah daun jatuh. Mereka ingin memanfaatkan waktu yang tersisa untuk membunuh sebanyak mungkin binatang iblis. Setelah mereka pergi, Ningki mendatangi Kin Yingding. Markis pembunuh naga. Kin Yingding menangkupkan kedua tangannya dan ragu-ragu. Ningki tahu apa yang dikhawatirkan Kin Yingding. Dia tersenyum dan berkata, Pangeran ke-9, kamu tidak perlu mengkhawatirkan Zurong. Aku akan pergi ke 100 sekter ramuan dan membiarkan Bai Kaozi mengurusnya. Setidaknya, Zurong tidak akan menimbulkan masalah di Kekaisaran Kintang. Bagus sekali. Wajah Kin Yingding menunjukkan sedikit kegembiraan. Saya berencana untuk menugaskan seorang satria untuk masing-masing naga peringkat 5 ini selama budidaya mereka berada di atas wilayah Dou Ling. Bolehkah aku menyusahkan Pangeran ke-9 untuk membantuku menemukan kandidatnya? Ningki tersenyum. Apa? Kin Yingding memandang Ningki dengan heran, Markis pembunuh naga, Anda ingin saya membantu Anda menemukan kandidat? Ya. Ningki mengangguk. Setelah menerima konfirmasi Ningki, wajah Kin Yingding berseri-seri dengan gembira. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya ke seluruh anggota klan naga. Ketika para naga mendengar bahwa mereka akan menjadi tunggangan orang lain, mereka tidak terlalu senang. Namun, mereka telah menandatangani kontrak hewan peliharaan iblis dengan Ningki, jadi tidak ada cara untuk membatalkannya. Apakah ada persyaratan untuk calonnya? Bisakah keluarga kerajaan melakukannya? Seperti saya. Kata Kin Ying tegas. Ningki meliriknya dan berkata sambil tersenyum, jika pangeran ke-9 bersedia dikendalikan oleh orang lain, saya tidak keberatan. Yang memimpin kelompok ini adalah Zhang Long dan Zhao Hu. Kin Yingding menghela nafas. Sebagai pangeran ke-9, dia secara alami tidak mau dikendalikan oleh orang biasa. Meskipun jarang sekali seekor naga menandatangani kontrak hewan peliharaan iblis dengan manusia, itu hanyalah binatang iblis peringkat 5. Tidak ada gunanya dia melepaskan posisinya saat ini. Baiklah, aku akan membantumu dalam masalah ini. Kin Ying mengangguk. Kalau begitu aku akan pergi ke Sekte 100 Herbal sekarang. Sebaiknya klan naga tidak memasuki ibu kota agar tidak menimbulkan kepanikan. Setelah Anda memilih seseorang, beritahu Zhang Long dan Zhao Hu untuk datang ke hutan angin langit bersama-sama. Kata Ningki. N. Sekte 100 Herbal. Ningki duduk di punggung falet kecil dan muncul di depan 100 Sekte Herbal seperti sambaran petir. Para murid yang menjaga gerbang terkejut saat melihatnya. Siapa kamu? Murid itu mengumpulkan keberaniannya dan bertanya. Bagaimanapun juga, aura yang dipancarkan dari Little Falet memberinya perasaan yang sangat menakutkan. Suruh ratusan Herbal keluar dan menemuiku. Ningki berkata dengan tenang. Pemimpin Sekte. Para murid saling memandang dan tiba-tiba berteriak pada Ningki, beraninya kamu. Apakah kamu pikir kamu bisa menemui pemimpin Sekte kapanpun kamu mau? Ningki menatap mereka dengan acu-ta'acu dan sudut bibirnya sedikit melengkung. Aku tidak perlu kamu menilai apakah aku berani atau tidak. Ketika muridnya hendak memarahi Ningki lagi, Ningki sudah berkata dengan suara yang jelas. Seratus Herbal. Suaranya diperkuat oleh energi pertempuran dan langsung menyebar ke seluruh Sekte Seratus Herbal. Para tetua dan murid dari Seratus Sekte Herbal semuanya mengangkat kepala karena terkejut dan melihat ke arah gerbang gunung. Tidak lama kemudian, banyak tetua dan murid dari Seratus Sekte Herbal berkumpul di depan gerbang gunung. Mereka semua memandang Ningki dan Little Falet dengan mata ketakutan. Siapa kamu? Seorang tetua berdiri dan bertanya pada Ningki. Ningki mengabaikannya. Tetua itu marah dan hampir meledak. Saat itu, sesosok tubuh berlari dan muncul di depan semua orang. Pemimpin Sekte. Kerumunan itu membungkus serempak. Bai Kauzi menganggup dan menatap Ningki dengan sedikit keterkejutan di matanya. Dia berkata dengan suara rendah, Pembunuh naga Markis, apa yang membawamu ke sini? Markis pembunuh naga. Itu dia. Kerumunan orang terkejut. Baru-baru ini, 100 Sekte Herbal telah mengeluarkan perintah yang tidak dapat dijelaskan untuk menahan para tetua dan murid Sekte tersebut agar tidak menyinggung Markis pembunuh naga dari Kekaisaran Kintang. Adapun alasannya tidak dijelaskan. Pada saat ini, Duan Linsu dan gurunya, He Song, juga diam-diam tiba di gerbang gunung. Melihat Ningki duduk di punggung binatang iblis yang menakutkan, mata Duan Linsu dipenuhi dengan kecemburuan. Karena dia kalah dari Ningki dalam duel alkimia, dia secara tidak sadar mengumpulkan informasi tentang Ningki. Setiap saat, dia terkejut. Kecepatan pertumbuhan Ningki tidak manusiawi. Surong, tahukah kamu? Ningki berkata dengan ringan. Ya, saya tahu. Baik kau si mengangguk. Kerumunan menyadari bahwa sikap pemimpin Sekte mereka terhadap Ningki memang berbeda. Ningki dengan kasar meneriakan namanya, tetapi dia tidak menanggapi dan dengan patuh menjawab pertanyaan Ningki. Penemuan ini membuat jantung mereka berdebar kencang. Saat aku tidak berada di Kekaisaran Kintang, bantu aku mengawasi orang ini. Jika Anda bisa membunuh atau menangkapnya, itu yang terbaik. Jika tidak, lindungi Kekaisaran Kintang agar tidak diganggu olehnya. Kata Ningki. Ini. Baik kau si ragu-ragu sejenak, lalu wajah Dongfang Hauji dan Li Feihua muncul di benaknya, menyebabkan dia menganggup dan setuju, oke, saya mengerti. Ningki tersenyum sedikit, dan si kecil berubah menjadi kilat ungu dan menghilang ke langit bersamanya. Baik kau si melirik ke arah para tetua dan murid Sekte, mengabaikan tatapan bingung dan kaget mereka, dan terbang ke arah utara dengan wajah muram. Dia tahu di mana Zhurong tinggal. Qin Zheng sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Ningki telah menerima banyak hewan peliharaan iblis naga dan bersiap untuk membentuk tim ksatria naga. Namun, Ningki meminta putra kesembilannya, Qin Yingding, untuk mencari orang, yang membuatnya merasa sedikit bersyukur. Oleh karena itu, ketika Li Xiaojing menyarankan kepadanya agar Qin Yingding menempatkan beberapa pengawal bayangan di tim, Qin Zheng menolak gagasan itu. Sebulan kemudian, para kandidat telah diputuskan sebelumnya. 110 ahli tingkat Dou Ling muncul di hutan angin langit di bawah kepemimpinan Qin Yingding. Terima kasih telah menonton!